Menantu selalu bermusuhan dengan mertua itu adalah namanya stigma Perempuan ketika menikah itu kamu harusnya satu paket Maka yang betul kan kita bahaskan seharian terima nikahnya Habisi diib sampai zed Jadi itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita tuh care, kita tuh sayang Bahasanya udah gak usah yang berat-berat, gak usah yang bikin hidup tambah susah gitu kan ya Karena biasanya bawaannya mau buka puasa itu kan cukup lemes gitu kan Udah liat es-esan yang terhidang di meja itu udah kemecer gitu bahasanya ya Us ya Seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Ustan Muni Halo Mbak Zini, lama kita Lama apa? Lama kita maksudnya kurang lama di vertizonnya gitu loh maksudnya Nanti kira programnya rutin habis lebaran insya Allah sambung nanti Bener, tadi nih sebelum on air ini juga Ustadz Munif nih kan banyak dapet calling-calling gitu Biasanya kalau Ramadan tuh Ustadz Munif tuh jam terbangnya tinggi banget gitu kan Alhamdulillah Ngelahin anggota DPR ya Us ya Ngelahin kunkernya DPR ya Oke, kita hari ini punya bahasa nih Kalau kemarin kita udah bahas banyak banget gitu kan ya Dari yang sebelum menikah, sekufu enggak Terus habis itu macem-macem lah Ada seti horor dan segala macemnya untuk mendapat jodoh Nah sekarang kita akan melangkah ke yang setelah menikah ya Pasca pernikahan nih Us Nah biasanya nih kalau sama habis nikah tuh kan belum settle ya Ada yang sudah settle ada yang belum punya rumah gitu kan Nah biasanya itu tinggal satu atap dengan mertua Nah bayangan-bayangan nih kalau di sineternya tuh tinggal dengan mertua tuh kan memang Apa namanya visualnya kayak cukup mengerikan gitu ya Us Nah itu mungkin yang terjadi juga tapi memang karena sineternya tuh kan kadang-kadang dari dunia nyata ya Nah itu gimana nih Us? Mertua versus menantu Ya baik, jadi menantu selalu bermusuhan dengan mertua itu adalah namanya stigma Stigma benar Atau boleh dikatakan mitos gitu ya Jadi belum tentu kebenarannya Tetapi faktanya banyak terjadi gitu ya Artinya tidak bisa dibantas 100% tapi tidak bisa diiakan 100% Nah sekarang begini Kesalahan itu adalah pada settingan awal hati niat ketika menikah Perempuan ketika menikah itu kamu harusnya satu paket Maka yang betul kan sudah kita bahas kan saya terima nikahnya ABCDE sampai Z Sama wanita itu ketika dia dinikahi dia sudah menjadi apa namanya dia sudah menjadi pasangan ya Dia mau nggak mau harus menerima satu paketnya suami Nah sekarang settingannya untuk semua yang tinggal bersama mertua Khususnya mertua dari pihak jadi anda perempuan ini istri tinggal di rumahnya suami misalnya Atau pokoknya tinggal bersama mertua Jadi Simbah atau Uti atau apapun namanya Oma Yang ibu itu terutama Itu memang punya rasa cemburu yang dalam terhadap anaknya laki-laki Dia merasa sudah mengasuhnya dan sebagainya Mohon maaf ya anda perempuan bisa merasakan Bagaimana ketika anak laki-laki menyusu dengan anak perempuan Agak berbeda kan Sama-sama menyusui Tapi tingkat mungkin kerewutan kekecapaian Lakuat sedotanya istilahnya Kalau laki-laki itu menyusu ibunya Dia akan lebih apa ya Ibunya lebih terkuras energinya dibanding perempuan Kemudian kekahan juga kan Laki-laki dapat dua kambing Pakai dua kambing perempuan hanya satu kambing misalnya Itu sudah beda Nah ibu itu pengorbanan untuk anak laki-lakinya itu sangat dalam sekali Walaupun dengan anak perempuannya sama Makanya ketika anak laki-lakinya itu menikah dengan orang lain Dia ada kekhawatiran Semua ibu sama tanpa terkecuali Kekawatiran kalau anaknya nanti dipengaruhi istrinya Sehingga tidak bisa menjaganya Karena yang menjaga ibu itu dimana-mana adalah anak laki-laki Nah ketika persepsi itu kemudian dipatahkan dengan Kamu mendekati ibu mertuamu Para istri Maka disitulah doa-doa terbaik mengalir dari mertua Ingat mertua itu sebetulnya istilah saja Itu ibu kita juga Dalam kemudian ibu yang ketemu karena pernikahannya Itu ibu juga Makanya ketika anda sebagai menantu memperlakukan ibu mertua Dengan istimewa tidak membedakan dengan ibu anda sendiri Maka yang terjadi limpaan rezeki, pundi-pundi amal Akan pundi-pundi keajaiban itu akan muncul pada anda Banyak sekali seorang suami itu usahanya itu gak berhasil Susah, belum berhasil lah, gagal-gagal Ternyata akibatnya apa? Karena ibunya gak rela Engkonek duitmu akeh, uangmu banyak, abismu berhasil Nanti kan uangnya mengalirnya ke sana, bukan ke aku Kamu nyenengin-nyengin itu istrimu Aku diterlantarkan, aku gak dipedulikan gitu kan Nah maka suami terbaik ini untuk para suami Ketika anda dapat rezeki kasih itu uang anda itu Untuk istri terus bilang Tolong ya dek, tolong ya my honey atau my apa lah Terserah namanya di WDW ya Kamu kasihkan ke ibu Nah ketika ibu yang memberikan uangnya Istri memberikan kepada ibu uangnya misalnya gitu Itu ibu itu merasa oh ini anakku betul ini Ini ternyata ada anakku perempuan ya Artinya dia menjadi, itu ada tamu tolong disuruh masuk dulu sebentar Jadi, ini ketika enak kan yang berarti jalan kita Orang formal-formal banget gitu ya Jadi, artinya dia menjadi orang yang sangat ini Si istri itu bisa menerima apa adanya gitu kan Dia menerima, jadi gini loh Di balik rezeki suami ada titipan untuk ibu Nah makanya istri terbaik itu Dia memberikan powerful nomor satu kepada ibunya suami Ketika ibunya suami seneng, bahagia Apalagi diajak soping mbak Dini Tapi ibu besok buka bersama Yang ngajak, karena suaminya sibuk Yang ngajak buka puasa adalah istrinya Wah itu kayak pengganti anak kan Wah ini aku gak punya anak perempuan Misalnya anaknya laki-laki tapi saya punya anak perempuan Oh ini kayak anakku sendiri gitu kan Jadi, memang orang tua itu gak percaya pada menantu perempuan itu wajar Dia gak begitu, belum percaya bukan gak percaya Belum percaya, karena dia takutnya Anak laki-laki ini diambil semua Ya seharta, kasih sayangnya, perhatiannya gitu kan Maka rumusnya adalah ingat Kesempatan ketemuan antara anak laki-laki dengan ibunya itu mungkin tinggal tidak lama lagi Dalam artinya tidak lama lagi itu kan Tidak lebih lama dari ketemuan kamu dengan suami Insya Allah begitu Walaupun usia itu rahasia ilahi ya Artinya apa? Kesempatan berbakti anak laki-laki kepada ibunya Itu mungkin tinggal beberapa saat saja Walaupun hitungannya juga bertahun-tahun Dibanding kamu nanti menerima kebaikan-kebaikan dari suami itu lebih lama Misalnya kamu menikah usia 25 nih Sementara meninggalnya usia misalnya 70 atau 60 kan anda lama sekali Sementara ibunya sudah 60 Ini kan mendekati masa warning Karena Rasulullah mengatakan usia umatku tidak jauh dari ku Ketika ibunya 60 tahun, usia Rasulullah 63 tahun Berarti menghitung hari kan, tinggal beberapa tahun Mengapa kamu tega kemudian membuat si laki-laki anaknya ini tidak mau berbakti Atau kurang berbakti pada orang tua Itu masalah besar Nah jadi sebetulnya saya punya tips praktis saja Bagaimana cara mendekati mertua Ya jadi gini settingannya Mantuk itu dekatilah mertua Gitu saja Itu paling aman itu dekatilah mertua Terutama mantu perempuan kepada ibunya laki-laki Nah caranya adalah nomor satu Pikirkan kebutuhan mereka Khususnya ibu Ibu mertua maksud saya Ya kesenangannya apa ibu Kalau dia orang kaya Mohon maaf ya Orang kaya maksudnya orang yang sudah pegawai negeri Misalnya mapan Dia gak perlu apa ya Gak perlu ribet banget amat Dia senangannya apa Oh ibu senangannya gedok misalnya Senangannya misalnya bergedel Martabak atau apa Kamu bawakan itu Yang spesial gitu kan Oh ibu senangnya kuliner Diajak-ajak pergi kuliner Jadi nomor satu adalah Perhatikan kebutuhan ibu Bener Ada kebutuhan yang sifatnya tersiar Kayak tadi hanya kuliner Semata-mata misalnya Ada yang modelnya fashion Senangnya ibunya tuh fashion Bener Ya misalnya arisan Untuk iuran Untuk jagung mantan Karena tidak berpenghasilan misalnya Nah Supply Jadi gak usah ditanya Besok mau apa Gak usah Ibu Niki Bismillah Nanti kalau misalnya Mau nyumbang sama apa Pakai dari sini ibu Dikasih Yang ngasih istri Wah ibu itu nangis Alhamdulillah Berarti anakku kira Terpengaruh bu Juni Berarti anakku kira Mengendalikan bu Juni Walaupun janjanya Karena inisiatif istrinya Misalnya Berarti itu Itu luar biasa Jadi nomor satu Pikiran kebutuhan ibu Yang kedua adalah Ada kan kunjungan rutin Meskipun tanpa suami Nah jadi kadang Kunjungan kan Kuduk harus yang lanang Aku mau mas Raka-rakoe Gak mau misalnya Jangan Tapi boleh lah Kamu kunjungan Apa namanya Kunjungan sendiri itu Diperbolehkan Gak ada masalah Gitu ya Kalau ada masalah juga boleh Cuma tiba-tiba Jedul-jedul gitu Ya ada kunjungan Ya boleh Gitu kan Oke Kemudian yang ketiga Pak Setelah ada kunjungan Yang ketiga itu adalah Anda harus sesekali Mengajak mereka Orang tua Bapak dan ibu Atau sudah meninggal Ibu saja Untuk pergi bersama Keluar bersama Senang-senang bersama Tanpa disadari Orang tua kita itu Kurang piknik Terus tenang Kurang piknik Oh ini kita Tidak pernah tahu Maliboro yang baru misalnya Oh gini teras Apa namanya Maliboro teras itu Oh mal itu kayak gini Oh ternyata ada Jadi sekarang ini kan Banyak warung kopi Di mana-mana Coba ajak mereka Nah itu Yang ketiga Nanti ajak mereka Untuk hangout Yang keempat adalah Ini yang juga Tidak kalah Pentingnya Yang keempat adalah Bagaimana Yaitu adalah Mereka punya Pertemuan rutin Dengan kita Ya entah makan Bersama Jadi tidak harus Tadi kan piknik Kalau ini pertemuan Yang simpatnya rutin Diagendakan Misalnya apalah Arisan Atau Atau kalau enggak Diadakan rutin Setiap Satu Bulan sekali Dua bulan sekali Itu Untuk bikin party garden Bu Sesok Saya dan Suami Sama anak-anak Pengen Pengen Mendapatkan Masakan ini Kan ibu punya senang masak Soto misalnya Karena dulu bakal soto Misalnya Bu Anak-anak pengen soto Jadi kita itu Seakan-akan menghormati Menghargai Apalnya Passionnya dia Apa Pilih Soto misalnya Enak Dia senang Jadi ternyata Orang tua itu Diminta tolong Untuk bikin sambal Dia itu teringat Ketika dia kecil Wah kelingan Berarti seneng Karena aku Sambalku diingat Tingkat sama dia Ibu itu Menunggu saat-saat itu Apalagi Kalau kemudian Adegan-adegan rutin Nah Yang terakhir Yang kelima Bagaimana agar Mendekati Sehingga tidak ada Konflik antara Mertua dengan Menantu adalah Berdua Ini Seringlah Untuk acara Taklim Bersama Jadi si istri Ajak Ibunya itu Pengajian Walaupun tidak rutin Tapi sesekali Luar kota ya Gak apa-apa Kamu cari kira-kira Di luar kota itu Ada pengajian apa Seakan-akan Kamu pura-pura Bu Anu ada Ustadz Anu di Masjid Anu Cari searching Besok Saya minta tolong Ditemani ya Bukan diantar Tapi ditemani ya Nah ketika Ada pengajian Taklim bareng Sholat bareng Kemusolah bareng Disitulah kemudian Dia itu Hati itu dekat Satu frekuensi Dengan itu Insya Allah Nanti doanya meluncur Riziknya juga meluncur Nah gitu Jadi tidak perlu takut Menantu Tidak pernah akur Dengan mertua Itu mitos Mitos banget Itu mitos banget Jadi harus diwalahan Harus dipatahkan Apalagi ini bulan Ramadhan Nah momen tepat Untuk mendekati Mertua Benar Tiba-tiba Dikirimin gitu kan Hampers Koko Puding Koko Puding Nanti Gak usah Ini jauh-jauh Nanti aja ya Beliin es kelapa muda Oh iya Tapi kita Tapi kita tetap harus Ke rumahnya dini Mas Andi Harus kita Hindakan itu Tapi naik ambulansi Biar seru Waduh Ya boleh Boleh Tak berayat Oke Itu tadi bahasanya kita Sore hari ini Sambil ngobrol-ngobrol santai Sebelum buka puasa Semoga buka puasanya Menyenangkan Bersama keluarga Bersama ibu juga Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pastinya di Share is caring Oke Kita ngobrol-ngobrol Sebelum buka puasa Tetap di Vertizone TV Di Niai Yunita Dan juga Ustaz Monif Pamit undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax